Hai Nah kembali lagi bersama Juni Marmun channel baik untuk kali ini penggunaan listrik di sound sistem skala besar Anda harus membutuhkan ini ini namanya panel listrik ini tidak pas jadi jangan bermain-main dengan penggunaan listrik ya teman-temannya apalagi Anda menggunakan sound sistem yang berskala besar ini solusinya saya akan membuat cara perakitan panel listrik berskala 64 ampere persatu pas artinya 64 ampere dikali tiga ya ini tiga pas lengkap dengan voltase hajat lalu ampere persatu pas masing-masing lalu ini untuk suite masing-masing pasel kita bisa arahkan untuk mengetahui voltase dan hajat lalu disini semua nanti akan saya kupas tuntas Oke teman-teman stay terus di Juni Marmun channel spesialis membahas tentang audio sound system skala kecil maupun skala besar baik jangan lupa klik ini ya subscribe lalu aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari saya Oke teman-teman Mari kita lanjut jangan lupa terlihat terakhir ya Baik teman-teman sekarang Panelnya sudah ada di depan saya Jadi teman-teman yang harus disiapkan adalah Yang pertama voltase, voltmeter Lalu hajatmeter Lalu ampermeter, tiga Ini karena tiga pas Lalu yang berikutnya ini adalah Lampu led indikator Ada tiga juga RST Lalu ini suite Untuk mengetahui Volt, hajat, masing-masing fase Nanti Anda bisa arahin ke sini Oke Lalu Yang berikutnya disiapkan MCB Ini masing-masing 32 ampere Karena Ini masing-masing 32 ampere Jadi satu pas ini menjadi 64 ampere 64 dikali 3 Tiga pas Oke Sekarang kita lihat Yang belakang ya Yang berikutnya Untuk yang belakang Disiapkan juga Ini namanya Master saklar Master saklar Ini ya teman-teman ya Disiapkan masternya Untuk On-off listrik yang masuk ke dalam Keseluruhan Sebagai tiga pas Ini Yang memutus Jalur semuanya Tiga-tiganya Tiga pas Lalu Ini adalah Terminal block 100 ampere Ini yang 100 ampere Ada Empat RSTN Nanti sumber listriknya Masuknya disini Ya RSTN Lalu Ini Untuk Ground Grounding Ini sangat diperlukan ya Teman-temannya Listrik Harus Ada grounding Ya inilah dia Ya Teman-teman Ini nanti yang akan Kita tancapkan Ke bawah Ke tanah Oke Lalu Ini Apa fungsinya ini Ini adalah Sebagai Cadangan Jika Anda Menggunakan Di luar Dari Bypass Artinya ini adalah Bypass Ini Bisa Anda gunakan Terpisah Melalui MCB Kalau ini kita Kita naikkan Listrik Bypass Masuk Kesini Tanpa Indikator Dari Luar Baik teman-teman Kita lihat Routingnya Gimana Teman-teman Perhatikan Ini Master panel Ini Memakai Soket 3 pin Ini Nanti yang Akan Kita kirim Ke panel Yang ini Teman-teman Ini Perhatikan Ini Yang akan Ini Nanti yang akan Masuk ke sini Lalu Disini juga Saya siapkan juga MCB Tetap Semuanya Via MCB Sebagai pengaman 32 ampere Ini 32 ampere Jadi Untuk Satu Panel Ini Berlaku Di satu Pas Ini Seperti ini Contoh Ini Warna kuning Nanti Jalurnya Ke S Ya Teman-teman Jadi nanti Untuk Satu Master Panel Berlaku Untuk Tiga Tiga Ini Tiga Hardcase Panel Untuk Colokan Listrik Masing-masing Jadi Setiap Ini 16 ampere Masing-masing Ini 16 ampere Ya Supaya Ada Pengaman Buat Sonistimanda Ya Nah Perhatikan Teman-teman Ini Soketnya Soket Tiga Pin Yang Sudah Saya Pasang Kabel Ini Kita Konek Ke Panel Ya Teman-teman Artinya Satu Hardcase Ini Bisa Untuk Dua Soket Ini Masuknya Ke Sini Teman-teman Baik Sekarang Kita Buka Panel Belakang Dulu Ya Karena Kita Mau Lihat Sumber Listrik Nanti Kemana Larinya Oke Sekarang Ini Sudah Terbuka Jadi Ini Tadi Teman-teman Perhatikan Ini Dari Sumber Sumber Listriknya Ada Tiga Pas Sengaja Saya Bikin Warnanya Beda-beda Ini RSD Ini Adalah Buat Netralnya Baik Yang Tahap Pertama Teman-teman Harus Menyiapkan Ini MCC Bimaster Panel Tadi Yang Ini Teman-teman Perhatikan Yang Ini Jadi Harus Disiapkan Ukuran 63 Amper Ini Lalu Dari Sumber Dia Masuk Kesini Lalu Dia Akan Mengeluarkan Arus Listrik Ini Teman-teman Usahakan Melalui Ini Supaya Bisa Terbaca Untuk Amper Lalu Masuk Ke MCB Ini MCB Teman-teman Perhatikan MCB 32 Amper Sebanyak 6 Unit Karena Tadi Soketnya Per Satu Pas Ada Dua Artinya Satu Soket Satu MCB 32 Amper Lalu Setelah Itu Dari MCB Kita Kirim Ke Soket Ini Perhatikan Teman-teman Ini Positif Negatif Lalu Disini Ada Grounding Nanti Grounding Ini Yang Anda Kirimkan Kesini Grounding Ini Netral Ya Jadi Teman-teman Sudah ngerti Untuk Itu Lalu Yang berikutnya Ini Ampermeter Ini Connectnya Kesini Teman-teman Oke Masing-masing Ada Tiga Ada Masing-masing Satu Jadi Ada Tiga Unit Disini Lalu Volt Meter Dengan Hz Meter Dijadikan Satu Disini Teman-teman Dijadikan Satu Masuknya Kesini Sakslar Suite Suite RST Ini Supaya Bisa Mendeteksi Masing-masing Pase Masing-masing Pol Sama Agent Ya Saya Kira Cuman Itu Aja Jalurnya Teman-teman Sangat Simple Jadi Kalau Yang Ini Tadi Yang Ini Anda Bisa Masuknya Ke MCB Yang Ini Ya MCB Sini Lalu Dijabung Disini Ya Teman-teman Jadi Ini Artinya Bypass Jadi Tidak Melalui Ini Jadi Melalui Input Listrik Ya Masuknya Kesini Bypass Oke Teman-teman Ini Dulu Penjelasan Saya Tentang Panel Listrik Skala Besar Semoga Bermanfaat Untuk Anda Baik Teman-teman Kita Coba Dulu Ya Tadi Kita Coba Di Di T Warna Kuning Stroke Lalu Ini Letral Sebenarnya Ini Tiga Ini Juga Bisa Salah Satu Kita Coba Lalu Ini Kabelnya Untuk Apinya Di Warna Merah Kita Coba Lihat Disini Yang mana Dia Nyala Nah Ternyata Ini Teman-teman Yang Nyala Sebelah Sini Kita Tinggal Colokin Disini Oke Artinya Ini Sudah Masuk Strum Strum Ini Teman-teman Ini Sudah Masuk Strum Oke Nah Ini Tidak Ada Karena Ini Netral Ya Baik Yang Ini Kita Coba Angkat Dan Yang Lain Lalu Disini Kebetulan Saya Colok Ini Di S Warna Kuning Kita Coba Disini Di Warna Kuning Nah Ini Teman-teman Kita Coba Ini Sudah Nyala Lalu Kita Coba Disini Apakah Nah Ini Sudah Nyala Juga Ini Fold Sama HZ Oke Teman-teman Lalu Disini Sudah Masuk Kita Tinggal Buka Nah Ini Teman-teman Perhatikan Sudah Nyala Ini Sudah Nyala Artinya Soket Ini Masuknya Kesini Nah Kalau Yang Ini Ini Karena Kita Belum Masuk Kita Coba Nyalain Tidak Akan Nyala Tidak Akan Nyala Jadi Yang Nyala Cuma Ini Baik Kita Coba Nyalain Baik Kita Coba Tes Disini Nyala Ata Enggak Ternyata Ini Masanya Nah Ini Teman-teman Perhatikan Ini Nyala Artinya Strumnya Sudah Masuk Ini Sama Strumnya Sudah Masuk Baik Teman-teman Inilah Tutorial Saya Dalam Menggunakan Panel Listrik 64 Amper 3 Pas Oke Jangan Lupa Klik Subscribe Dan Aktifkan Tanda Lonceng Untuk Memajukan Channel Baik Teman-teman Selamat Berkarya Lupa Khada Minав clam Minam Tanda